selamat menikmati selamat menikmati dengan cancer di bulan tujuhnya di cek sun rising moon and venusnya jangan dipaksa kalau ini belum terjadi, jadikan ini sebagai payung saja, agar kita lebih baik lagi dan perbaiki diri cek sun, rising moon and venus ada oke, 99 cancer ada suatu harapan tapi ini hancur ya ada suatu kehancuran dalam doa kamu nih, apa nih apa yang kamu sembunyikan cancer pelajari lagi aja cara kamu berdoa dijaga juga dari energi energi orang yang gak baik agar harapan kamu itu terwujud hati-hati nih cancer ada kehancuran ya kebimbangan jadi kamu harus belajar belajar bentengi diri juga cancer di bulan tujuh ini hati-hati ya ada angka sembilan buat kamu cancer three of pentacles oh ini kamu banget the king of cups and ada strange cancer cancer kalau aku lihat disini ada suatu harapan ya entah itu suatu komitmen atau rahasia yang selama ini kamu simpan ya atau ini energi bisa terbolak-terbalik ya ada triparty segitiga yang terjadi dan ini mengalami kehancuran kamu berharap semuanya baik-baik aja kamu berharap semuanya bisa berkomitmen ya bahkan bisa ya kamu genggam dua-duanya gitu tapi disini malah harapannya menjadi hancur dan spiritualnya kamu juga mengalami kehancuran spiritual ya jadi kayak kamu harus membangun kembali belajar lagi ya perbaiki lagi tentang insting kamu spiritualnya kamu jadi kamu kayak dihadapi tentang mentality juga ya kekuatan mentality kekuatan spiritual ini kamu banget ya cancer so cancer mencoba untuk kuat tapi mencoba untuk bisa melangkah lebih sukses tadinya ya hadapi segala rintangan dengan berani tapi ternyata sulit juga ya cancer ya banyak beban yang harus kamu lakukan ada rahasia yang harus kamu simpan terutama tentang triparty ya entah pasangan kamu atau diri kamu gitu ya dan ini menghentui dirimu cancer jangan menggenggam hawa nafsu ataupun keinginan untuk berpetualang ya disini aku ngeliatnya ada the nine of ones nine of cups the tower three of pentacles the king of cups and strange cancer gunakan dengan baik block sesuatu yang buruk ataupun hal-hal yang menuju ke arah negatif block juga tentang spiritual yang mengarah kejahatan entah itu black magic teluh guna-guna cancer di block caranya gimana caranya adalah berani kuat dalam menghadapi kehancuran dan harus bisa perbaiki lagi langkah kamu ya terutama tentang keeguan ini harus dilepaskan jangan digenggam ya keeguan gengsi ya ini harus dilepaskan cancer ada suatu hal yang membuat kamu hancur tapi disini kamu termasuk kuat ya ada kesuksesan kamu raih tapi memang butuh proses butuh waktu butuh kekuatan butuh keterampilan kamu harus banyak belajar perbaiki suatu komitmen jangan sampai ya kamu mengalami kehancuran sana-sini jadinya ya dan kamu harus pelajari tentang hubungan itu apakah baik adanya triparty atau tidak gitu kalaupun tidak baik ya sudah kamu harus kuat dengan yang namanya kehancuran harus menerima ya dan disini cancer harus belajar tentang perbaiki lagi doanya ya perbaiki lagi doanya dan kamu memang mengalami kesulitan dalam melangkah ya disini aku ngelajah kamu jangan menggenggam hawa nafsu aja ya dendam apalagi jangan ya dibuang rasa dendamnya hawa nafsunya untuk mengalahkan sesuatunya atau mengalahkan seseorang gitu ya ini harus dilepaskan agar apa yang kamu inginkan terwujud dan apa yang kamu harapkan kamu ukir juga ini tercapai semuanya butuh proses butuh kesabaran untuk mengukirnya dan butuh keberanian untuk menjaganya ya kita lihat cancer it's not selfish to love yourself take care of yourself and make your happiness and priority it's necessary cancer you are not a burden you have a burden which by definition is too heavy to carry on your own gini ya mencintai dirimu sendiri itu lebih baik sih ya apalagi sekarang lagi banyak kejadian ya awakening spiritual dan kamu harus belajar banyak ya untuk kuat menghadapi kehancuran karena ya namanya kehidupan itu kita pasti ada proses tentang kehancuran ada proses tentang kebangkitan ya kamu gak sendirian sebenarnya cancer ya banyak orang yang menghadapi working spiritual tentang kehancuran kebangkrutan ya pengkhianatan ini ini banyak dan ya mau gak mau kamu harus nekat nekat melangkah menghadapi salah satunya adalah tentang kekalahan ya kalau memang satu saatnya kalah yaudah akuin kalah aja lepaskan aja dulu you are not a burden you have a burden which by definition is too heavy to carry on your own kamu gak sendirian ya jadi kamu harus hadapi kenyataan yang ditakutkan oleh oleh cancer adalah rasa takut ya takut kehilangan ya takut kalah takut ditinggalkan pokoknya ya takut tentang sesuatu yang merugikanlah untuk cancer terutama kesendirian has two meaning affair oke forget everything and run or face everything and rise that the choice is yours kamu mau melupakan semuanya terus lari dari perasaan dari kenyataan atau kamu mau hadapi dan sukseskan ya segalanya di hadapan kamu sendiri semua kembali lagi pada dirimu disini kamu gunakan perasaan kamu dan intuisinya kamu cancer itu kan ya kalau untuk masalah spiritual itu lumayan sebenarnya memang dia lebih instingnya kuat sebenarnya cuman memang harus dilatih ya karena salah satunya adalah cancer orangnya ketakutan ketakutan dalam prosesinya padahal kalau dia berani mengambil resiko prosesi ngewakannya spiritual ya memang harus mengalami kehancuran dulu sebelum dibangun kembali semua kembali lagi pada dirimu ya cancer kamu mau melupakan segalanya dan lari dari kenyataan atau kamu mau hadapi kenyataan segalanya dengan kenyataan dan bisa diingkatkan dan sukseskan dirimu kembali lagi pada dirimu oke so aku harap ini bisa buat cancer tetap semangat dalam menjalani kehidupan ada kesuksesan tapi memang harus belajar sabar dan perbaiki lagi dalam doamu oke oke jaga diri kalian concern good luck ya bye 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 selamat menikmati selamat menikmati